Sebagai cabang olahraga non-fisik yang lebih mengutambahkan adu strategi, cabur catur memang tidak sepopuler cabur lainnya. Catur kerap dianggap hanya sekedar hobi masyarakat untuk mengisi waktu legang. Namun, animu masyarakat untuk berkompetisi dalam cabur catur cukup besar. Terbukti di ajang Piala Percasi 3, Kota Surabaya, peserta yang mendaftar membeludak. Tercatat 220 peserta mengikuti ajang Piala Percasi 3, Kota Surabaya, yang akhir pekan kemarin dikelar di gedung PDAM Kota Surabaya. Ratusan peserta tersebut terbagi dalam dua kategori, yaitu kategori junior yang diikuti 90 peserta, dan kategori senior yang diikuti 130 peserta. Bahkan, dari ratusan peserta yang mendaftar, terdapat 18 peserta yang sudah bergelar mas tercatur. Melalui kejuaraan ini, Ketua Percasi Kota Surabaya, Budi Laksono, berharap, Surabaya bisa mengembalikan jati diri atlet muda Kota Surabaya di tingkat nasional maupun internasional. Karena itu, kejuaraan ini sebagai wadah untuk menjaring bibit-bibit atlet muda catur Kota Surabaya. Pemkot Surabaya melalui kadisbud Porapa, Parwiwi Widayati mengapresiasi kejuaraan ini sebagai momentum percasi Kota Surabaya agar nantinya kembali ujung gigi di ajang per-prof ke-8 jatim tahun ini. Sebanyak 5 medali emas ditargetkan bisa dibawa ulang kontingen Surabaya dari cabar catur.